Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Oke masih nge-lag ya Nah atau yang seperti ini Saya coba yang ini ya Mudah-mudahan ini gak nge-lag Tetap patah-patah ya Ternyata emang berat ya Nah saya skip aja untuk video Biar lebih enak ya Jadi yang pertama kenalin dulu Minat kita Kita mau bergerak di kuliner atau di food Atau kita mau bergerak di otomotif Di gadget Atau kita mau traveling Atau kita mau minatnya di tips and tricks Misalnya kayak membuat Membuat sesuatu kerajinan tangan Ya craft gitu kan Atau kita minatnya memberikan motivasi Ngomong-ngomong Seperti kayak misalnya Om Deddy jaman dulu Ya kan jadi motivasi Atau kita bisa Ya bisa sharing-sharing Pertanyaan Jadi kenalin dulu Minat dari Anda Ya jadi misalnya Teman-teman nih Wah saya minatnya Hobinya misalnya mancing Yaudah Fokusin aja Mancing Jadi kalau saya lebih suka adalah Kenalin diri kita dulu Tapi banyak Mungkin orang yang bilang Dengeran dari depan Wah katanya harus lihat audiensnya Audiens kita kemana Audiens itu kita bentuk dengan minat kita Kalau buat saya ya Jadi Jadi audiens itu akan terbentuk nih Kayak saya Awal pertama saya bukan food Awal pertama itu saya itu di traveling Jadi selama pandemi itu saya traveling Saya jalan-jalan ke Jawa Saya review mall Saya waktu itu juga review kayak supermarket Ya kan produk-produk Jadi saya lebih ke traveling awalnya Karena pandemi Akhirnya saya berubah haluan Menjadi ke food Ya karena apa Ya kita makan siang Kita bisa bikin konten Kita makan malam Kita bisa bikin konten Dengan menginformasikan Apa yang kita makan Dari situ Dari situ Ternyata berkembanglah audiens Ya awalnya audiens saya ini traveling nih Saat saya pindah ke makanan Memang ada berapa persen nih yang komplain Oh jadi food Ya kan Lebih enak jalan-jalan Tapi kan karena namanya Pandemi kita gak bisa ngapa-ngapain Kita gak bisa keluar rumah Apalagi dulu yang pandemi yang pertama ya Jadi bener-bener yang udah lockdown Lockdown total Kita gak boleh keluar kemana-mana Nah yaudah Kita tutup telinga Tutup mata Kayak pasang kacamata kuda Gak usah lihat kiri kanan Posting apa yang kita mau posting Bikin konten apa yang sesuai dengan minat kita Ya jangan peduliin Apa yang kata netizen Karena kalau Kalian dengerin semua netizen Kalian dengerin semua audiens Tangan kita tuh gak bakal bisa ngerangkul semuanya Terlalu luas, terlalu besar Jadi lihat diri kita dulu Kita minatnya kemana Nah akhirnya ke makanan 2-3 bulan Akhirnya mulai kebentuk audiens makanan Jadi gak perlu takut Kita gak punya audiens Minimal keluarga kita nonton Udah itu aja Awal pertama kali minimal Keluarga dan saudara kita tuh nonton Itu udah lebih dari cukup Udah cukup satu kebanggaan Oke Nah terus Yang tadi Konsepnya harus menarik Kalau buat yang aktivitas masih kerja Senin, Sabtu ada insight ke? Oke ntar saya jawab semua ya Nah Konsep Anda harus menarik Dan bermanfaat Saya lebih suka harus menarik Dan bermanfaat Kenapa? Karena Kalau hanya bikin konten yang Ikutan Kalau hanya bikin konten yang Hanya sekedar viral Itu gampang Ya gampang Gampang banget Tinggal bully orang Atau bully diri sendiri Atau kita bikin konten yang seksi-seksi Ya Kita undang cewek-cewek yang seksi-seksi Kita bikin konten itu Atau kita bikin konten Mengenai kesedihan-kesedihan Ya Itu pasti bisa viral Tapi pertanyaannya Apakah kita mau selamanya Hanya ngikutin tren Hanya untuk program Ya bully gitu kan Untuk kepentingan viewer doang Ya kalau saya lebih suka Kita bikin konten yang bermanfaat Walaupun gak ada yang nonton Tapi percaya saya lambat laun Pasti akan kebentuk marketnya Ya jadi gak perlu takut nih Penonton cuma 5 10 15 sama Saya juga waktu awal-awal Nge-youtube juga Yang nonton cuma 5 Itu juga keluarga Ya lama-lama berkembang 10 Wah pokoknya nanti ada satu momen Kalian bisa viral Kalian bisa Bledak viewernya Bisa banyak ya Nah Bikin konten yang menarik Tentukan tema Jadi temanya tadi saya bilang Mau tema otomotif Mau tema gadget Mau tema makanan Mau tema Jalan-jalan Tentuin dulu Tema kalian tuh mau apa Selanjutin temanya Lihat baru trendnya Ya misalnya Misalnya gini Misalnya saya Makanan nih Makanan kita mau review stick Ya mau review stick Terus Oh trendnya lagi apa nih Misalnya kayak kemarin nih Lagi viral banget di tiktok Yang cepek gitu kan Kamu nanya gitu kan Nah Itu kita bisa masukin Di konten kita Misalnya kita lagi Lagi makan Oke welcome back Saya Wilson Bison Ketemu lagi Kita akan review Restaurant stick Yang ada di area Jakarta Selatan Nah mau tau seperti apa Kamu nanya Nah gitu-gitulah Jadi kalian bisa masukin Trend-trend yang lagi Yang lagi viral Yang lagi ini Di konten kita sendiri Tanpa harus ngikut-ngikutin Kita harus bikin konten Seperti itu Ya jadi dengan konten Yang kita punya Kita bikin Kita masukin Bumbu-bumbunya Yang lagi viral Ya kamu nanya Aku makan dimana Iya Biar aku kasih tau nih ya Aku lagi makan Di Jakarta Selatan Nah kayak gitu-gitu Ya jadi bisa Ya jadi Ada baiknya Soalnya hobi kita Yes bener Ada baiknya Konten itu hobi kita Dan kesenangan kita Masing-masing Betul Ya jadi makanya Dari minat kita sendiri Jangan ikut-ikutan Sekali lagi Jangan ikut-ikutan Karena kalau kalian ikut-ikutan Capek bikin kontennya Karena gak sesuai dengan hati kita Ya Nah lalu Setelah kita lihat trendnya Baru kita lihat kebutuhan penonton Ya Nah itu baru tuh Biasa dari komen tuh Ya kebutuhan penonton gampang Misalnya kayak saya makanan Penonton udah pasti Pengen tau Kalau saya review makanan adalah Tempat restorannya dimana Itu udah pasti Ya tempat restorannya dimana nih Jalan apa Ya kita kasih tau Tempatnya di jalan apa Patokannya ada apa Ya kan nanti bisa Misalnya di sebelah kanan itu Nembusnya kemana Sebelah kiri nebusnya kemana Jadi kita kasih tau Untuk alamatnya Itu udah pasti penonton mau tau Ya kebutuhannya pasti itu Terus Jam buka tutup Udah pasti Karena jangan sampai mereka dateng itu Pas udah tutup Atau pas lagi Terus udah pasti lagi Pengen tau Rasanya Rasa dari makanan tuh Seperti apa Udah pasti pengen tau Ya kan Lalu udah pasti pengen tau juga Informasi apakah itu halal Atau non halal Harus dikasih tau Ya dan yang terakhir Ada informasi bahwa Kita menikmati gak Buat kita tuh Makanan seperti apa Udah buka Karena Saya tuh mengalami kesulitan Kalau di makanan Biar kalian tau juga ya Kalau ada yang pengen Di konten food Kita itu berdiri Di zona abu-abu Yang gak bisa kita bilang enak Yang gak bisa kita bilang gak enak Saat kita bilang gak enak Itu udah pasti merugikan Si restoran Ya Mungkin bisnisnya akan menjadi Jatuh gara-gara kita Ya Kalau kita bilang enak Contoh gini Misalnya saya sukanya asin Ternyata Banyak orang yang sukanya Mahis atau gak pedes Jadi kalau saya bilang Wah ini enak nih Rasanya asin Nah yang suka pedes kan Pasti akan komplain Wah ini asin Gak pedes Nah jadi Kita zona abu-abu Jadi enak menurut siapa Nah kalau saya Biasanya di konten saya Saya bilang Ini enak menurut saya Menurut saya yang suka Penggemar asin Menurut saya yang suka Penggemarnya pedas Tapi gak terlalu pedas Misalnya kayak gitu Jadi kita kasih tau dulu Informasi ke teman-teman Bahwa Saya tuh demannya asin Saya tuh demannya Spicy Tapi gak terlalu strong Jadi di level medium Supaya penonton kita tau Oh iya Wilson Bison itu Suka makanannya Sedikit asin Dan sedikit pedas Gak terlalu suka pedas banget Gak terlalu suka asin banget Misalnya Jadi saat kita bilang Wah ini oke Nah mereka punya gambaran Oh oke nih Berarti asinnya pas nih Ini pedasnya pas nih Gak selalu pedas Nah kayak seperti itu Jadi kita Asal kebutuhan penonton Dari yang kita Mau tunjukkan Ya Lalu yang kedua Bikin storyboard Storyboard ini maksudnya Kita harus bikin apa Openingnya Kayak kalau saya Kalau misalnya kalian bisa Solver di youtube saya Semua opening saya Kata-katanya sama Saya selalu bilang Welcome back Masih ketemu lagi Sama saya Wilson Bison Si tukang seruput Dan kali ini Gue lagi berada di daerah Blah 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 Jadi template Kata-kata itu Mesti kita punya Untuk opening Jadi ada storyboardnya tuh Openingnya nanti Kita bilang ya Ke kameramen kita Kita bilang Opening saya akan ngomong begini Saya akan seperti ini Setelah opening Nanti saya akan masuk nih Masuk ke Restorannya Nanti saya akan menemui Ke orang yang lebih Berkompeten di restorannya Saya akan nanya-nanya Jam buka Jam tutup Ya kan Saya nanya Udah berapa tahun Jualan Mungkin saya nanya Ada jualan apa aja Setelah itu Kita bikin lagi Storyboard Kita kasih lihat Masaknya seperti apa Cara masaknya Cara bikinnya Cara buatnya Nah abis itu Kita masuk ke intinya Intinya itu Saat saya makan Saat saya nge-review Nah lalu Abis itu saya closing Ya jadi seperti itu Storyboardnya ya Jadi ini harus dibikin semua Pembahasannya Closingnya Nah yang terakhir Siapin alat shooting Alat shooting ini Eh kalau cepat-cepat Tolong bilang ya Kalau saya ngomong kecepatan Tolong bilang Karena waktu saya mungkin Sekitar 1 jam Untuk yang Webinar kali ini ya Jadi mudah-mudahan Ini cukup Tapi kalau ada yang kecepatan Tolong bilang Udah pas Oke thank you Nah Persiapan alat shooting Alat shooting Tidak usah Ngeliat orang Yang pakai Kameranya Berpuluh-puluh juta Atau lensanya Yang jutaan rupiah Nggak perlu lihat itu Tutup mata Kalau melihat itu Kita bakal Sakit hati Kita bakal Nggak akan bikin konten Selamanya Karena apa Kita ngharapin Bisa beli alat Semahal itu Saya pertama kali ngonten Itu hanya Pake phone Handphone murah Handphone yang cuma Harga 1 jutaan 1 jutaan Saya hanya ngejar Resolusi kamera depannya Saat itu yang 24 megapiksel Kamera belakangnya Cuma 12 megapiksel Nggak peduli Karena saya mau Biar bisa pegang Seperti ini kan Jadi harus kamera depan Yang harus lebih besar Megapikselnya Jadi itu ada Handphone dengan Harga 1,5 Dan saya nggak punya Mic wireless Saat itu Jadi bagaimana Saya ngakalinnya Saya punya handphone pribadi Yang satu Yang udah ada Lalu saya tambah Yang belum 1,5 Jadi handphone pribadi Ini saya jadiin Sebagai mic Saya rekam voice Voice note Nanti pas ngediting Baru kita tempel Antara suara Sama gambar Baru kita tempel Seperti itu Jadi Kalau misalnya Kita belum sanggup Untuk beli handphone yang kedua Yaudah pakai satu handphone Kita bisa beli mic Yang kabel Ini saya juga pakai Mac yang kabel Itu yang Harganya juga Sudah murah banget sekarang Ada yang harganya Rp50.000 ke bawah Itu udah ada Tapi dengan kualitas Pasti yang berbeda Kalau saya dulu Beli yang Di harga Rp150.000 Itu merek Boya Nah itu HP apa Tadi yang 1,5 Waduh Saya kalau nyebutin Benar sini nggak apa-apa Xiaomi Xiaomi dulu ada 1,5 Nah itu Handphone Redmi 8 Lite Nah itu kalau Bisa searching Redmi 8 Lite Kamera depan 20 megapixel Nah balik lagi Ke masalah Mic Mic itu Udah ada yang kabel Merek Boya Itu Rp150.000an Itu panjang Kabelnya itu 5 meter Jadi lumayan enak Kalau misalnya kita Nge-vlog Nggak perlu jalan Nggak perlu mobilitas Itu enak banget Karena panjang Jadi kita bisa Tarik Kamera kita Dijauh di belakang Ya kita disini Kita pakai kabel Itu udah lebih aman Ya Jadi harus kita Menyiasatin alat-alatnya Jangan Kita maunya yang Kamera yang bagus-bagus Ya jadi smartphone Atau kamera Kalau kita udah Punya Moda lagi Upgrade Boleh Ya jadi saya Kalau mau tahu nih Perjalanan saya Saya pakai smartphone Itu kurang lebih Konten sekitar 3 atau 4 bulan Konten Ya Alhamdulillahnya Saya ada rejeki Akhirnya saya upgrade Ke kamera Mirrorless Dengan harga yang 3 juta atau 4 juta 3 something lah 3,8 atau 3,5 Ya itu merek Nikon Nikon J1 Ya Jadi saya upgrade Akhirnya saya Kalau shooting Pakai 2 kamera Satu pakai smartphone Tetap saya pakai Satu lagi pakai Nikon J1 Ya Abis dari Nikon Lalu ada yang Sponsor ternyata Makanya saya bilang Itu rejeki gak akan Kemana Jadi kita konsisten Bikin-bikin Konten aja Ada yang sponsorin saya Kamera Fuji Ya Fuji XA1 Ya waktu itu XA1 Ya dari situ Akhirnya udah Saya pakai 2 kamera Pakai Nikon Sama pakai Fuji Ya kan Fuji-nya saya bikin Mershoot Nikon-nya saya bikin Cross-up shoot Jadi untuk Cross-up makanan-makanannya Ya jadi tinggal ditempel Nah Bikin-bikin Bikin-bikin terus Konsisten Akhirnya ada yang Sponsorin lagi Yang sampai hari ini Saya pakai adalah Kamera Sony Sony Alpha 6400 Jadi Itu bertahap Jadi jangan Mau kita langsung Wah pokoknya Saya harus pakai Kamera Sony Yang paling bagus Atau kamera yang Merek lain yang paling bagus Itu Gak usah Lupain dulu Kita yang penting Bikin konten Yang penting kita bisa Meng-create sesuatu Untuk yang bisa kita Posting Ya Low budget High impact Betul Ya Nah terus lighting Lighting itu Sekarang udah banyak banget Lighting yang murah Ada ring light Ya Atau ada yang Lighting model kotak Ya Model kotak itu juga harga Di bawah 100 ribuan Udah ada Ya Yang hanya 16 lampu led Itu udah ada Itu udah lebih dari cukup Sebenernya Ya Kalau misalnya kita Gak mampu beli juga Misalnya untuk yang Lighting kecil-kecil Kita akalin shooting kita Semuanya di siang hari Kalau bisa di outdoor Supaya kita dapet Cahaya matahari Ya Jadi Jangan jadikan Keterbatasan ini Menjadi sebuah alasan kita Untuk kita tidak Membuat konten Ya Untuk tidak bisa Membuat Karya Ya Jangan jadikan itu Nah terus Kalau udah punya Ya udah beli hatu Atau enggak Misalnya kita pakai Ya pakai flash Pakai flash satu lagi Misalnya seluruh orang teman Bantu pegangin juga Itu masih bisa Sebenernya Ya walaupun mungkin Hasilnya gak gitu Bagus Kalau saya lebih suka Saat itu Saya syutingnya di outdoor Semuanya Saya minta semua siang hari Ya lagi trik-triknya Kita 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 syuting Karena masih pakai handphone Dulu juga saya gak pakai lampu Ya Oke Audio atau mic Yang tadi saya udah bahas Ya Pakai dua handphone Yang penting handphone apapun lah Handphone yang paling murah pun Yang paling jadul pun Misalnya handphone yang bukan smartphone pun Pasti itu bisa Bisa ngerekam audio Yang penting bisa ngerekam audio Gunakan itu sebagai Mic tambahan kita Jadi nanti pas ngedit Kita tinggal tempel doang Itu udah gampang banget Ya Nah yang terakhir Kita harus bisa bikin thumbnail Untuk yang kita posting Ya Thumbnail itu Saya belajar Waktu dulu Saya sengaja nih Wah Kalau saya bahas Bahas tentang Traveling Saya mau Thumbnailnya warna hijau Saya mau bahas tentang Makanan Misalnya saya Thumbnailnya warna kuning Mau bahas tentang Motivasi Thumbnailnya warna merah Ternyata itu Tidak terbukti Works Jadi Audiense itu Nggak peduli Ah lu mau ini Emang gue perhatiin Youtube lu punya doang Enggak Jadi akhirnya setelah itu Saya Take out semua thumbnailnya Saya jadikan semua thumbnailnya kuning Kenapa kuning Ini ceritanya juga lucu Menjadi kuning ini Karena Netizen juga Karena netizen juga Jadi secara kebetulan Saya dulu yang maunya hitam Mana-mana pake hoodie-nya hitam Karena kan panas ya Siang-siang hari Yaudah lah kita pake hoodie hitam Yang ada kapuconnya Dengan panjang ya Biar kita nggak terlalu hitam Ya Di satu titik Saya ketemu Jaket baseball Ya Tengahnya hitam Tangannya kuning Terus saya Beli topi juga Ya kan Saya suka karakter Batman ya Itu ada Di daerah block M Saya beli 20 ribu Karena panas ya Karena kan syuting siang-siang ya Jadi pake topi Warna kuning Ada logo Batman-nya Awalnya itu Lama-kelamaan Karena Setiap hari Selalu syutingnya Pake jaket itu Pake topi itu Tiba-tiba ada netizen yang komen Wah si kuning Lagi review Terus Si kuning Ini review disini Selalu komennya Banyak yang begitu Terus tiba-tiba Kalau saya datang ke Restorannya Kan saat ada endorsean ya Di datang ke restorannya Pasti mereka bilang Ya lobo udah datang Ya lobo udah datang Dari situ Saya melihat Udah kebentuk sebuah karakter Yaudah dari situ kita Paksakan karakter itu Menjadi apa yang diminta Oleh audiens Ya walaupun mungkin tanya Suka kuning gak sih Ya saya suka kuning Sebenarnya Tapi tidak untuk semua hal Ya jadi saya gak punya Warna-warna kesukaan Satupun tuh gak ada Sebenarnya Tapi saya menyesuaikan Warna itu di berbagai hal Nah akhirnya yaudah Mau tidak mau Suka tidak suka Kita perkuat Karakter kita itu Menjadi Identitas diri kita sendiri Untuk di konten kita Ya jadi sampai hari ini Semua konten Kalau saya posting Pasti ada unsur kuningnya Pasti saya entah Pakai jaket yang kuning ini Atau kaosnya Yang warna kuning Jadi pasti ada unsur kuning Ya itu untuk memperkuat Identitas diri kita sendiri Nah Oke Berapa lama Dapat karakter yang pas Itu Waktu itu Saya dapat karakter Setelah satu tahun Satu tahun konten Ya setahun konten Akhirnya ketemu lah Itu semua loh Ketemu lah jaketnya Ketemu lah topinya Itu kebetulan banget Bener-bener kebetulan Warnanya kuning Kebetulan banget Jadi bukan saya mau Ciptain Tapi kebetulan banget Itu warnanya kuning semua Oke Selanjutnya Oh ya untuk ini udah oke ya Nanti kalau ada yang mau pertanyaan Silahkan aja komen di kolor Nanti kita bisa jawab Di akhir Presentasi saya Video editing yang tadi Udah mulai dibahas Sama teman-teman Wah videonya Apa Bener Hari ini Saya kalau misalnya Gak ada editor Itu udah pasti Pusing Pala pusing Siangnya harus Konten Ini saya cerita dulu ya Awal-awal saya Siang konten Malam sampai rumah Saya masukin file-nya ke Laptop Langsung ngedit Itu kadang ngedit Bisa sampai jam 2 pagi Jam 3 pagi Apalagi dulu saya Punya Punya ego Saya harus Seminggu Minimal 3 kali posting Minimal 3 kali posting Tapi saya mau usahain Setiap hari posting Jadi setiap hari Bikin konten Karena tiap hari kita Yaudah traveling Jalan kemana Motor Kita rekam Waduh Bikin Editan Ini Pertamanya Semen cut to cut Cut to cut 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 Tempel cut Tempel cut Tempel Waduh Lama-lama Ya itu aja capek Itu aja capek Semen cut to cut Tapi capek Apalagi kita kasih efek Kita kasih Sisi Kita kasih Ya Efek-efek Kayak text Atau apa Waduh Itu lebih ribet lagi Dan itu lebih lama lagi Yang lama Itu adalah mikirin Ini cut disini Enak gak ya Terus bikin transisi Disini enak gak ya Terus efeknya Enak gak ya Itu yang paling lama Sama yang kedua lama Itu adalah saat kita Rendering Ya mungkin kalian Pasti tahu Rendering Untuk durasi film 5 menit aja Kita rendering bisa Lebih dari 5 menit Bisa lebih dari 10 menit Apalagi laptop Kita lemot Ya kan Pasti bisa lebih Lama Atau kita Semen Ngedit Pake handphone Ya Saat kita mau Playback Pasti ngelemot juga Patah-patah Betul Ya kan Betul Sama saya juga Nah Kalau itu Saya tanya Pake apa Sekarang enak Aplikasi editing itu Udah banyak banget Maupun di handphone Maupun di laptop Itu udah banyak banget Dan ringan-ringan Dulu saya pake Adobe Premiere Waduh Itu berat banget Berat banget Jadi bener-bener Kita mesti nungguin Lama Ya kan Terus rendering juga Lama Hampir ketiduran Kadang untuk Dulu Dura-dura 5 menit ya Rendernya bisa 2 jam Ya jadi lama banget Dan berat banget Nah ini aplikasinya Mungkin ada yang tau Ini aplikasi apa Coba Ada tulisannya ya Waduh Coba CapCard Udah tau Ada tulisannya Ini CapCard yang versi desktop Ya jadi versi laptopnya Atau komputernya Ya dan ini Saya akuin Ringan banget Ringan banget Dan efeknya itu Banyak banget Nah kalau aplikasi Untuk handphone-nya Seperti ini Ya so far sama Tapi sekarang CapCard Sudah tidak baik lagi Karena sudah ada yang berbayar Sudah ada yang premium ya Dan itu mahal Ya tapi Jangan berketil hati Karena kita bisa mengakali Efek-efek itu Yang premium Yaudah kita pakai efek-efek Yang nggak berbayar aja Yaudah kita Ya kita Kreatif kita lah Ya Hadir Baru hadir Oke Ini CapCard Dan yang kedua dulu Saya pakai ini Filmora Ya dulu filmora Di handphone dulu Juga masih gratis Sekarang filmora di handphone Sudah bayar Bayar dan mahal Nah tapi untuk versi laptopnya Masih gratis Ya jadi kalian bisa Bisa install versi laptopnya Juga bisa Ya jadi Ini pun Filmora pun Juga ringan Buat saya Tapi Semakin dia mengupdate Update 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 Saya agak Agak mengalami Tidak sukanya itu Kita Kalau mau playback Kita mesti rendering dulu Ya rendering untuk Untuk playbacknya Jadi supaya smooth Kalau nggak pasti patah-patah Ya itu doang Jadi Jadi Ya plus minusnya Adalah minusnya Kita harus rendering dulu Kalau kita mau playback Ya baru kita nontonnya smooth Nah kalau kita tambahin lagi nih Overlay di atasnya Nah itu kita harus Harus rendering lagi tuh Yang bagian overlaynya Supaya dia playbacknya smooth Nah kalau CapCard Itu nggak perlu ada rendering Jadi dia langsung Langsung rendering otomatis Dan untuk playbacknya juga Itu lebih smooth Ya tinggal di setting Untuk playbacknya Oke Nah Saya akan Cepat aja Oke Sampai sini Kak lebih mudah Ngedit lewat laptop Atau HP Dan apakah kalau Video di HP Terpindahin ke laptop Kalau saya Untuk Youtube Saya so far Lebih suka Ngedit di laptop Karena satu Udah pasti Lebih powerful Dibanding handphone Ya Tapi terkini juga sih Laptop ya Tapi Kalau laptop kalian Itu udah memorinya 8GB Ya RAMnya Itu udah aman sebenarnya Pakai CapCard Pakai Filmora Itu udah aman banget Ya Terus Tinggal ganti hard disk aja Kalau mau lebih ringan lagi Pakai yang SSD Kalau misalnya Belum pakai SSD Ganti hard disknya Pakai yang SSD Supaya lebih ringan Kerjanya Sisanya sih So far Dengan CapCard Dan Filmora ini Itu ringan Ya jadi untuk Youtube Youtube saya kan sekarang 10-15 menit Itu lebih Lebih enak Itu laptop Spesifikasinya Tadi saya udah bilang Pokoknya yang penting RAMnya itu 8GB Minimal Kalau di bawah itu bisa Tapi ya Kita harap-harap bersabar Untuk patah-patah Sedikit-sedikit Ya Oke Tapi kalau 8GB Seperti yang saya Gunakan sekarang pun Ini laptop saya Udah puluhan tahun Kurang lebih Udah 8 tahun Laptop saya Ini belum ganti-ganti Hanya ganti Hard disk tuang SSD Terus saya tambahin RAM Menjadi 8GB Ya Untuk saat ini Saya pakai Filmora Saya pakai CapCard Itu udah cukup banget Dan udah nyaman banget Ya jadi Sangat-sangat gampang Nah itu jadi Kalau untuk yang nanya tadi Lebih mudah pakai apa Nah itu Saya pakai laptop Untuk Youtube Kalau untuk IG IG Reels Atau TikTok Saya biasanya Pakainya Handphone Ya Handphone aja Jadi Saya tetap shooting Pakai kamera Saya tetap shooting Pakai kamera Saya bikin portrait Ya kan Saya shooting Pakai kamera File-nya saya pilih ke handphone Saya pilih ke handphone Saya ngeditnya di handphone Nah Seperti itu Kadang gitu Kadang juga Kalau saya lagi Lagi Memang lagi On-nya di laptop Saya lagi on di laptop Ini akhirnya yaudah File-nya saya pilih ke laptop Saya ngeditnya di laptop Tetap dengan CapCut Dan Filmora Ya tinggal Tinggal ngeliat aja Karena efeknya nih Berbeda-beda Antara efek Filmora Sama efek CapCut Ada perbedaan Jadi terkadang saya Wah saya kayaknya butuh efek Filmora nih Saya edit dulu di Filmora Saya bikin potongan sedikit Saya bikin potongan pendek-pendek dulu nih Mana yang saya mau edit Misalnya transisinya nih Karena ada transisi yang di Filmora ada Ada transisi yang di CapCut Yang ada Jadi Ini mereka nih Punya kelebihan masing-masing Jadi saya bikin dulu bagian itu Bagian itu saya bikin dulu Misalnya di Filmora Saya bikin Oh untuk edit seperti ini Udah ya Jadi Saya rendering Saya bikin jadi movie MP4 Baru saya Pindahin ke CapCut Ya di CapCut Baru kita jahit lagi Kita tempel lagi Ya jadi Pakai-pakai dua ini Nah kadang kalau saya lagi Mager gitu kan Mager Mager mau buka laptop Yaudah Saya pakai handphone Ya saya pakai handphone Ngeditnya handphone Ya kalau ngeditnya handphone Siap-siap mata kita pegal aja Paling gitu aja Ya jadi handphone kan karena layarnya lebih kecil Ya lebih kecil Jadi kita udah pasti harus lebih detail Kita harus lebih fokus Sama-sama layar handphonenya Ya karena lebih kecil Kalau untuk fitur Semuanya sama Fitur CapCut maupun di handphone Ataupun di desktop Itu semua sama Filmora juga sama Fitur yang di desktop Sama yang di handphone Fiturnya semua sama Nggak ada yang beda Yang beda adalah Kalau Filmora di handphone Sekarang udah nggak ada yang gratis Udah bayar semua Nah kalau CapCut Sekarang udah ada versi yang premiumnya Ya untuk beberapa efek Oke Ijin tips resolusi shoot Dan setting Export supaya video real sejernih Oke Kalau nge-shoot Kalau saya pasti udah taruh minimal Harus di 1080 Taruh di minimal 1080 Kalau udah pake kamera Udah pasti bisa Apalagi smartphone kita Udah pasti 1080 itu Udah pasti bisa aman Ya 1080 Itu adalah Full HD Harus disitu Nah kalau ngedit Nah ini enaknya Enaknya kalau pake CapCut Saya lanjutin ya Nah kalau enak pake CapCut Saya lebih suka pake CapCut Nah ini untuk yang handphone ya Jadi kalau kalian lihat Di bawah ini ada cut Ada audio Ada text Ada sticker Ada overlay Ada efek Dan ini sampingnya lagi Ya ada Format Ada apa lagi nih Ya pokoknya banyak Ada adjustment buat warna Segala color grading Ini lengkap semua Ya Nah Resolusinya 1080 udah pasti Ya Kalau CapCut Saat kita udah mau rendering Jadi satu video Enaknya dia Dia itu kualitas ya Kalau untuk handphone Itu bisa Di 1080 Kita bisa up Ya Kita bisa up Sampai 1080 Dan Frame rate nya ini Di 60 fps Ya jadi lebih smooth Misalnya handphone kita Hanya maksimal 30 fps nih Yaudah Kita up nya di aplikasi Ini kalau pake handphone Kalau kita pake desktop Atau kita misalnya pake iPad gitu kan Atau gak pake iPhone Itu kita bisa up Ini bisa sampe 4K Bisa sampe 4K Kualitasnya Tapi Apakah kita yakin Kita mau 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 file sebesar itu Memang di Youtube Sekarang udah bisa 4K Ya Memang udah bisa 4K Di Youtube Dan hasilnya pasti Lebih jernih Udah pasti jauh lebih jernih Dibandingin kita 1080 Tapi gini pertanyaan saya Untuk saat ini Saya juga belum menggunakan 4K Kalau bukan untuk Kita pasang di Misalnya billboard Atau gak di TV Ya TV-TV Ya itu baru saya Baru rendernya pake 4K Kalau hanya untuk rendering Youtube Saya hanya rendering di 1080p Paling maksimal saya di 2K Jadi 2K Ya Paling maksimal itu Biasanya 1080p Bukan apa Saya berpikir gini Orang nonton pun Nonton Youtube Coba jujur kalian semua Nonton Youtube dimana Apakah nonton Youtube di TV Megatron Apakah nonton Youtube di TV Yang 45 inch Atau akan nonton Youtube Di handphone Lebih banyak mana frekuensinya Kalian nonton Youtube Udah pasti Mungkin kalau buat saya 80% Saya udah survei Pasti di HP Gak mungkin kita Wah Wilson-Bison tayang Ayo kita cari TV dulu Nyalain cari Kelamaan Ya udah pasti kita Pake handphone Wih ada notifnya nih Wilson-Bison tayang Ya udah Kita langsung klik Langsung nonton Jadi untuk resolusi handphone 1080p Itu udah cukup banget Udah pas banget Yang penting sekarang kita Pake fpsnya 60 Ya supaya orang Nonton itu lebih Lebih enak Lebih enjoy Lebih halus lah Dibandingin 30 fps Ya Jadi Inilah pake cap card Ya jadi Lebih Lebih enak Lebih smooth Terus Aplikasinya Menyiapkan banyak fitur Nah kayak gini ya Kita lihat ya Fitur audionya Di cap card Ya saya bahas cap card Ya mungkin ada yang udah Pernah pake cap card Atau belum Atau memang udah terbiasa Pake cap card Ya Mungkin kalo udah tau Saya lanjutin Buat temen-temen Yang mungkin baru Baru mengenal cap card Ya Oh ada yang belum Oke saya lanjutin Jadi kalo cap card Ya disini Saya kenalin dulu Ini adalah Interface nya Ya ini Timeline Videonya kita Yang akan kita tayangin Lalu ini Timeline nya kita Kalo kita mau Tambahin file lagi Kita tinggal klik Tombol plus ini Kita bisa masukin Foto Bisa masukin Video Ya Ini saya mungkin Gak langsung Share screen Karena agak Ribet Wih cap card Jempol Jempolnya sampai 4 Luar biasa Ya Nah Terus ini ada card Ya Kalo card ini kita potong Potong video kita Seperti ini Misalnya kan ada garis Timeline disini Kita pencet Cut Dia akan Terpisah Ya Akan terpisah jadi 2 Dan itu kita bisa geser-geser Atau kita bisa insert Ya Atau kita mau buang Ya wah ini kepanjangnya nih Saya card disini Yang ini ada bagian Yang pengen saya buang Setelahnya kita cut lagi Yang ini kita delete Ya Itu Itu fungsinya Untuk card Ya jadi kita main Cut to card aja Nah audionya yang saya bilang Kelebihan cap card itu Enaknya apa Audionya Musiknya Bisa kita sinkron Ke musik Yang udah kita favoritin Di tiktok Jadi kalo kita main tiktok Ya Terus kita Wah kayaknya lagu ini Lagi viral nih Ya misalnya lagu ini Lagi viral Terus kita mau ngedit Di cap card Kita favoritin dulu Lagu itu Ya kan favoritin dulu Biar dia ke save Ya kan ada kan save lagunya Save lagunya masuk ke Save tiktok kita kan Ada Nah lalu kita buka di cap card Kita sinkronkan Kita punya cap card Sama Account Eh sorry Sama account Tiktoknya kita Ya Nah di audionya ini Kita ada pilihan Audio bawaan dari cap card Audio dari tiktok Atau kita mau Audio dari video Misalnya kita download videonya Ya kalo saya Biasanya saya download video di youtube Saya download video di youtube Wah ada video klip nih Lagunya enak nih Saya download di youtube Ya kan Abis saya download And file nya file video ya File video Saya masukin ke cap card Yang bagian untuk Dari file Jadi pilihannya file itu Dari file kita Dari file komputer Atau dari file Handphone Ya Dari situ kita pilih Videonya apa yang mau kita pilih Ya terus tinggal kita klik Import sound only Jadi hanya import suaranya aja Ya jadi itu masuk tuh suaranya Dari video Langsung masuk jadi suara Tanpa harus kita pisahin lagi Itu enak kayak cap card Buat saya tuh ngebantu banget Jadi biasanya saya Kadang nyari lagu nih Mood nya gimana Saya cari Di ncs Ya kan Di youtube Yang Apa No copyright sound Saya cari Wah ini lagunya enak nih Oke Saya download aja videonya Saya langsung masukin ke cap card Pilih import sound only Ya di audio ini Kita bisa ada pilihannya Oke Ya Terus text nya Nanti kalian harus coba-coba ya Nanti kita Ini saya hanya pengenalan aja Introduce aja Text nya itu Dia udah banyak Nyiapin template nya Ya jadi Template nya itu udah banyak banget Disiapin Kayak tadi kan Kalau ada ngeliat Template saya di awal Ada tulisannya Ada alamatnya Itu semua template nya dari cap card Ya tinggal kita ganti-ganti aja text nya Tulisannya Font nya bisa diganti Kita bisa ganti Jenis font nya Kalau misalnya kita menggunakan dulu Masih zamannya microsoft word Ada namanya word art Nah kita di cap card tuh banyak word art nya Jadi kita bisa pilih Sukanya kuning Kita tinggal klik art yang warna Yang khusus yellow Nanti semua keluar Jenis font Jenis text nya Template nya yang berhubungan dengan warna yellow Dia keluar semua Ya kita sukanya biru Kita klik yang bluenya Yang birunya Nanti keluar semuanya Ya jenis tulisan yang berwarna Unsurnya biru Nah terus Kita mau kasih bubble nih Kayak balon kata Ada apa Wah itu udah disiapin semua Berbagai jenis balon kata Udah disiapkan Mau yang balon kata biasa Mau balon kata yang kayak di komik-komik Yang kayak orang teriak Ah gitu dia ada gitu-gitunya Itu udah disiapkan semua Jadi bener-bener tuh kita dimanja Sama aplikasi si cap card ini Bener-bener dimanja banget Ya Nah terus stiker Stiker juga sama Ada stiker-stiker Wah ribuan stiker Kalau Ribuan apa ratusan ya Saya sih belum pernah ngitungin ya Yang pasti banyak banget Dari mulai stiker-stiker kembang api Stiker orang senyum Dan itu stikernya bisa bergerak Jadi gak hanya cuman gambar Stikernya bisa bergerak Jadi misalnya kembang api Firewalk Terus ada pucatan firewalk Ya Atau misalnya ada Ada stiker yang jempol Dia bisa goyang-goyang Jadi banyak banget Ya Banyak banget Stiker yang bisa kita manfaatkan Nah Terus selanjutnya overlay Overlay ini adalah kita mau numpuk video Ya Nah Ini saya jelasin ini Hanya kulitnya dulu Karena nanti kalau misalnya mau mendalam Nanti bisa di masterclass Yang tanggal 4 Desember ya Jadi kalian Kalau emang Emang Tertarik banget Ini kita bisa bongkar di waktu yang tersendiri Karena ini Memang sangat dikit banget ya Durasi kita Saya tinggal 15 menit lagi selesai Oke Saya bertepat lagi Nah Jadi overlay ini Kita numpuk 2 video jadi 1 Ya Misalnya kita mau insert nih Saya kan disini ada video saya Misalnya saya mau ada tambahan Keluar Si produknya disini nih Nah Saya pakai overlay Saya insert lagi Entah itu fotonya Entah itu saya udah stock shot Untuk hanya Si produknya Ya Saya insert disini Misalnya dia bisa goyang-goyang produk disini Saya insert disini Ya pakai overlay itu Oke Ini efek-efeknya juga banyak Ada efek Misalnya kita efek yang Model TV tahun 90-an Atau ada efek-efek Salju Ada efek hujan Ada efek api-api Semua ada disitu Ya Selanjutnya Ini ada format Sebelah kanan bawah ini Ada format Format ini maksudnya Kita mau portrait 9 banding 16 16 banding 9 4 banding 3 Atau 3 banding 4 Atau 1 banding 1 Dia udah siapin semua Jadi Sesuaikan kebutuhannya Kita mau posting di mana Kita mau posting di tiktok Berarti kita pakai 9 16 IG Reels juga 9 16 Di youtube Pakai yang 16 9 Kita mau hanya posting di feed Yaudah pakai 1 banding 1 Ya Tapi mungkin kayaknya Kalau di IG Udah semua masuknya ke Reels kan Jadi pakai 9 banding 16 Di story Juga sama 9 banding 16 Kadang saya juga Kalau hanya untuk posting story pun Saya ngedit dulu di CapCard Color gradingnya Ya supaya sesuai dengan Ciri khas saya Saya kan moodnya Mood warna itu kan Ceria ya Happy Jadi harus colorful Jadi saat saya shooting Ini kadang kan kita under ya Under Cahayanya kurang Nah kita edit dulu Itu yang Yang harus diperhatikan Untuk kita content creator Menghasilkan video yang berkualitas Jadi Jangan karena kita Mengalaskan Kita Wah kita shooting Suman pakai handphone Nah Aplikasi inilah yang bisa Merubah Kualitas handphone kita itu Menjadi seperti profesional Kita mau bikin kayak Film-film Cinematic Wah itu bisa juga disini Ya disetting warnanya Color gradingnya Kita setting semua Blurnya pun bisa kita edit Terus zoom in Zoom out nya pun Bisa kita edit Ya jadi kan ada tuh Tarik kamera Efek zoom out Tapi ternyata layarnya Backgroundnya si subjek Mendekat Itu kan ada Efek zoom in lagi kan Jadi Pergerakan kamera itu ada Di CapCard Bisa dilakukan seperti itu Ya jadi kita harus kreatif Kita harus bongkar Semua fiturnya Oke jadi Jadi naikkan dulu warnanya Walaupun itu hanya story Karena apa Orang ngeliat story Ngeliat IG kita Ngeliat TikTok kita Ngeliat Youtube kita Supaya jadi satu nada Jadi satu karakteristik Jadi satu Oh saat orang ngeliat warna ini Orang tau Ini warnanya Wilson Beeson Saat orang ngeliat cover Thumbnailnya ini Orang tau Ini adalah covernya Wilson Beeson Ya Sampai hari ini juga gitu Saat posting Pasti Wah kuning Udah pasti Wilson Beeson Si koneng-koneng pokoknya Wilson Beeson Ya jadi Harus punya warna Harus punya Ya ke Halo ke Hi Seboleh share link Apsennya Cuma hasilnya Nggak tajam Nah Kalau di TikTok Hati-hati Kalau misalnya Kita udah ngedit Ini udah bagus nih Udah 1080 Udah fpsnya Udah 60 fps Tapi pas posting Kok burik Ya kan Itu di TikTok Ada tuh Settingan Kalau kalian bisa Liat settingan ke TikToknya Ada tuh Ada namanya Kita meng-upload Sesuai dengan Jaringan kita Jadi kalau jaringan kita Lemot Nanti hasil Uploadannya burik tuh Jadi itu harus dimatiin Jangan dihidupin Kalau itu dihidupkan Ya kan Posting by Pokoknya harus posting Quality Quality posting lah Pokoknya Itu ada tuh Nah itu dimatiin aja Supaya kita nggak tergantung Sama internet Karena kalau misalnya Itu dihidupkan Kita tergantung sama internet Kalau misalnya internetnya Kita lagi lemot Pasti kita postingannya Jadi burik Kalau internet lagi bagus Baru jadi tajam Ya jadi hal-hal itu Harus diperhatikan Jadi banyak hal Kenapa sih Video kita menjadi Nggak tajam Atau video kita jadi burik Jadi banyak hal Banyak hal banget Ya kayak seperti hari ini Ya mudah-mudahan Yang kalian lihat ini Saya Tajam gitu kan Gambarnya Ini saya nggak pakai Nggak pakai kamera di laptop Saya yakin kalau pakai kamera di laptop Udah pasti Kualitasnya under Turun banget dan burik banget Karena laptop saya ini Udah 8 tahun yang lalu Ya jadi Speknya pun udah pasti Ketinggalan sebenarnya Ya kameranya pun udah pasti Makanya saya disini Saya menggunakan kamera tambahan Ya sebagai Sebagai kamera utama saya Supaya Tampilannya nggak burik Ya jadi itu harus dipikirkan Harus di Ini Mau tips untuk Sorry Saya baca dulu ya Berarti ngambil soundnya Kayak lagu Baiknya di video YouTube Ya kalau mau ngambil lagu di YouTube Ya kalau misalnya kita mau download Cari di NCS Ya NCS itu Jadi dia udah menyiapkan Semua sound itu gratis Namanya juga No copyright sound Ya atau di YouTube-nya pun Kalau kita buka YouTube studio Itu YouTube juga udah siapin tuh Beribu-ribu sound Dari sound effect Dari back sound Dari lagu YouTube udah siapin Udah siapin semua Ya jadi Kalau kita harus bukanya dari YouTube studio Itu baru ada Bagian soundnya Kita tinggal pilih Itu dari YouTube Oke Untuk milih video audio cap cut Supaya aman dari copyright Nah itu yang tadi ya Saya bilang Cari di NCS Atau nggak di YouTube-nya langsung Untuk musik di short YouTube Yang durasi 60 detik Susah Nggak ketemu Ya kan Oke edit sendiri Copyright Solusinya gimana Yang tadi sama Pakai NCS Ya Kalau di YouTube itu ingat YouTube itu harus bermain 5 detik Jadi kalau misalnya kalian mau pakai video Atau nggak Lagu yang berbayar Atau nggak lagu yang kena copyright Usahakan itu nggak lebih dari 5 detik 3 detik Cut Itu pasti nggak kena copyright Ya jadi karena YouTube itu Ngebacanya 5 detik 5 detik lagunya Dengan tempo yang sama Dengan nada yang sama Itu udah pasti kena copyright Video pun Kalau kita misalnya ngambil Bumper nih video nih Dari video-video Film Itu 5 detik kita ngambil Kita nggak cut Kita pasti kena copyright Ya Oke Transisi On the beat dong Oke Itu kalau di capet ada Ada template-nya Kalian bisa pakai Oke Ya ini Cara ngomong depan kamera Ya saya lanjut Untuk ini Untuk aplikasi ini Ngedit Ini pengenalannya Yang pasti harus save-nya 1080p itu udah minimal banget Jangan di bawah 1080p Udah pasti burik Ya zaman sekarang udah pasti burik Terus FPS-nya harus 60 Ya maksimalin Ya tapi kalau bisa sampai 4K Mendingan jangan 4K Ya kadang handphone kita juga nggak kuat Oke Jadi 1080p Next ya Nah ini tips editing ya Tipsnya Tentukan karakter warna Yang tadi saya udah bilang Jenis phone yang digunakan Pakailah jenis phone yang seperti itu Terus Terus Supaya menjadi karakteristik Kita punya Ya misalnya Misalnya contoh Misalnya Phone kita adalah Arial Udah pakai Arial terus Di setiap video kita Di setiap editan kita Pakai phone-nya sama semua Jadi usahakan dari warna yang sama Phone-nya semua juga sama Ya supaya saat orang kenal phone-nya Ini kayak Wilson banget ya Gitu Kayak gitu-gitu ya Oke Terus intro video Ya tadi intro video Entah itu bumper Ya kalau kalian bisa lihat Youtube saya Saya punya bumper yang model animasi kartun Nah itu juga dibikin Ya tapi itu juga saya bikinnya Setelah saya nge-YouTube satu tahun Baru saya bikin itu ya Awal-awal bikin sendiri Cuma pakai kata-kata Udah pada subscribe belum Kalau belum ya subscribe lah Gitu kan Terus kayak kata-kata gitu ya Kuar-kuar-kuar gitu doang Karena ada yang praktis Simple dan Dan gak ribet intinya gitu Ya Jadi siapkan intro video Menjadi ciri khas kita Sama kayak tadi Opening kita juga harus jadi Ciri khas Jadi saat kita ngomong Welcome back Masih ketemu lagi sama saya Wilson Wilson Nah itu harus jadi ciri khas ya Oke Gunakan transisi video yang sewajar ya Gak usah lebay Jangan lebay pakai transisi video Jangan pakai transisi video yang kayak powerpoint Yang twing-twing-twing-twing Kayak gitu-gitu Gak usah Gak perlu Di youtube Paling banter pakai dissolve Paling banter pakai feed Yang ganti pelan-pelan Atau paling banter pakai Kamera yang out Kamera yang in Udah paling banter itu aja Udah gak usah macam-macam ya Transisi yang sewajar aja Supaya yang nonton juga enjoy Enak Gak terlalu lebay kita nonton Apa sih pusing sendiri sama transisinya ya Gak usah Oke Gunakan musik yang bebas copyright Yang tadi Ya Gunakan template di akhir video Seperti ini contohnya Ya Kita putir mudah-mudahan Kalau yang ini gak nge-lag Eh sorry Mudah-mudahan yang ini gak nge-lag Saya coba play ya Nah Ini harusnya gak nge-lag ya Nah ini Ini saya selalu gunakan Di akhir video youtube saya Ya Jadi yang ini Saya taruh Adalah video yang Paling banyak diminatin Amap penonton Yang ini video yang baru saya posting sebelumnya Ya jadi misalnya orang Nonton saya video yang ini nih Yang sekarang Mungkin orang gak tahu sebelumnya saya posting apa sih Dia bisa lihat di bagian sebelah sini Ya atau video yang terbaik yang saya udah punya Dia bisa nonton sebelah sini Ini Adalah Orang bisa nge-click saya untuk subscribe Ya jadi Saat orang klik yang bagian ini Orang langsung di-direct untuk subscribe video saya Ya jadi dia gak usah lagi nyari-nyari ke bawah Untuk subscribe Dia tinggal klik ini aja Jadi langsung subscribe Itu ada Jadi kita bikin template-nya seperti ini Ya ini untuk video kita udah siapin kotak-kotaknya Ya karena di youtube juga sebenarnya udah disiapin posisinya Posisi video ini dimana aja udah disiapin kita pilih Ada yang seperti ini Ada yang videonya atas-bawah Ya ada yang videonya 4 atas-bawah kiri-kanan Itu banyak banget template-nya Ya tapi untuk gambar seperti ini tadinya Ini saya bikin sendiri Ya jadi untuk keluar gini Nah ini saya bikin sendiri nih Ya jadi itu Oke Cara menghadapi commentation yang pedas dan menjatuhkan mental Gak usah dibaca Ya itu doang udah gak usah dibaca Nah ini tips menjadi vlogger Pake aplikasi apakah itu Kalau itu saya tadi bikinnya pake Adobe Illustrator campur Adobe Premiere Ya itu saya bikinnya Oke nah bagaimana cara misur narasi ngevlog yang menarik Kak itu template-nya gimana masukin link-nya biar saya prep Itu ada ada di bagian setting youtube-nya Ya kalau sekarang saya harus jelasin mungkin terlalu panjang waktunya ya Ini masih ada satu bab lagi Ya nanti kalau misalnya mau yang lebih dalam Di tanggal 4 Desember Kita ada masterclass-nya Kita kupas semua disitu ya Kita langsung live latihan juga langsung disitu di tanggal 4 Desember Ya itu kita kupas itu Oke makin suara di cap card Ya itu juga nanti saya kupas semua disitu Suara rekaman itu gampang Kalau suara rekaman tinggal pencet yang gak member mic Itu kita tinggal ngomong Tips menjadi seorang vlogger Ya nah ini ya Yang pertama Eh ini Keenakan menjadi seorang vlogger ya Keuntungan menjadi seorang vlogger Nah ini saya kasih lihat dulu ya Bentar Oke Kita freedom Waktunya tuh gak terikat Bisa syuting sama temen-temen Atau gak sama orang yang kita sayang Ya kayak saya sampai hari ini Kalau saya syuting Pasti saya ngajak anak sama istri Udah pasti ngikut Ya karena dulu pun Waktu saya memulai youtube pun Ini Istri saya ini Yang mantan pacar saya dulu ya Dia yang bagian kameramen Jadi dia tuh kameramen saya dulu Terus yaudah Akhirnya syuting selalu berdua Dan itu enak Mana-mana berdua itu Wah kayaknya enjoy Kita juga pikiran Juga tenang gitu kan Itu enaknya Terus freedom Misalnya ada orang endorse Syuting kapan kak Mereka nanya kita kan Yaudah kita maunya kapan Aduh kayaknya Yang hari ini kita mau santai nih Gak usah dia kita lompat Yaudah hari Rabu ya Misalnya gitu Nah itu freedom Waktunya kita yang Kita yang tentuin Jamnya pun kita yang tentuin Terus misalnya kita lagi syuting nih Mau sama temen-temen Mau ngumpul Yaudah Gue lagi syuting di restoran A nih Datang sini ya Ntar habis kita syuting Kita ngumpul langsung Nongkrong disini aja Enak Ada makanan Ada minuman Udah enak Kadang-kadang malah Kita dikasih gratis Itu enaknya menjadi Seorang vlogger makanan Kadang kita makanan gratis Lalu yang kedua nih Kalau dibaca sakit hati Ya udah Kalau ada yang negatif Kata-kata yang negatif Kita skip aja Kita gak usah baca Diemin aja Nanti juga ada netizen lain Yang bela kita kok Tenang aja Jadi gak usah kita baca Kayak dulu saya juga Banyak banget Ya netizen juliet ya Contoh Saya pake baju Jaket kuning terus aja Ada yang ngomong Selalu komen gini Jaket itu lagi Jaket itu lagi Gak punya jaket lagi lu ya Ya kan Gak bisa beli jaket lagi lu ya Gak mampu lu ya Padahal dia gak tau Saya itu lagi membangun karakter Nah tapi Positifnya Yang saya tangkap adalah Ini orang nonton Setiap saya posting apa Saya upload apa Dia menjadi komentar pertama Dan komennya pasti itu Upload apa Jaket itu lagi Jaket itu lagi Gak punya jaket lu ya Jaket itu mulu Gitu kan Selalu komen itu Saya positifnya Saya sama ngambil positifnya Ini orang nonton Setiap kali saya upload Dia yang komen duluan Berarti ini orang nontonin konten kita Dan itu menjadi satu Ya udah Ya rezeki buat kita Jadi udah gak usah tanggepin Kita sama bilang Iya nih Ya kita bercanda Ya nih gue gak punya Gak punya uang nih Buat beli jaket lagi dong Transfer dong Biar gue bisa beli jaket yang baru Udah bercandain gitu aja Jadi kita gak sakit hati Terus ada lagi yang komen apa Wih makannya Ngecap Gitu ya Makan ngecap Nah itulah Kadang kita di negara manapun Beda-beda ya Kadang di negara luar Luar Kalau makan itu memang harus Harus begitu Baru orang jadi ngiler Tapi ternyata negara kita tuh Gak bisa seperti itu Jadi yaudah Untuk kayak gitu Ya udah Kita mengalah Ya udah kita makan Sesuai dengan Daerah kita nih Di Indonesia yaudah Mau yang seperti itu Terus ada lagi komen Kok makannya gak dikunyah ya Langsung ditelen Sebenernya kan kita ada proses ya Namanya video kan kita punya proses Kita bisa di-edit Kita bisa cut Kita bisa cepetin Atau kita bisa apa kan Nah jadi pas saya makan Serupet gitu Ya kan Padahal saya masih nyimpen sebenernya Tapi saya sambil ngomong Ini enak banget Orang yang kayaknya itu udah ditelen Ya lalu kan saya cut Saya lanjutin lagi Dan itu saya telen Jadi banyak komen Makanannya gak dikunyah Langsung ditelen Makanannya Wah kayak gitu-gitu Udah akhirnya Kita bikin video aja besok Saya makan Saya kunyah Saya biarin ya Sampai bener-bener habis Baru saya telen Baru saya ngomong Jadi biarin aja Mereka berarti pengen-pengen Lihat saya ngunyah Berarti kan Jadi karakter penonton itu beda-beda Tapi kita harus Bisa mensiasati Menanggap ini dengan positif ya Jangan kita Kita menanggap ini dengan Hal yang negatif juga Ya Oke Terus modal Modalnya itu bisa dibilang Sangat minim Ya awal bisa mengenai Hanya smartphone aja Dan bisa install Aplikasi editing di handphone kita juga Jadi Istilahnya hanya dengan Satu buah smartphone pun Kita udah bisa ngonten Ya jadi jangan bilang Kita harus butuh modal yang besar Enggak Ya saya yakin Semua hari ini Pasti punya smartphone Semua pasti punya smartphone Ya dengan resolusi kamera Yang saya udah yakin Di atas 8 megapiksel Itu udah pasti Ya Untuk saat ini Ya jadi Dengan Dengan kamera 8 megapiksel aja Untuk membuat konten itu Sebenernya udah cukup Yang penting cahayanya Cukup Ya jadi itu udah bagus banget Sebenernya Ya dengan kita bantu cahayanya cukup Udah Dan saya yakin smartphone sekarang Itu udah pasti di atas 12 megapiksel Dan itu pasti bagus Bagus semua Hasilnya ya Jadi jangan ngomongin modal Terus peluangnya luas Banyak peluang yang tercipta Dari menjadi seorang vlogger Contoh kayak saya Ya ya Dengan saya menjadi vlogger food Ternyata banyak restoran Yang minta Di develop restorannya oleh saya Karena mereka menganggap Saya mengerti untuk develop restoran Ya saya bisa memberikan Inputan advice yang bagus Untuk mereka Untuk mereka berkembang Jadi kita bisa Bisa menjadi development Restoran itu juga Peluangnya itu Terus kedua Kita bisa dipercaya lagi Waduh Oke deh kita gak usah develop Restorannya Kita dipegang Dipercaya untuk pegang Sosial medianya Ya karena mereka merasa Kita kan memang orang Sosial media Kita upload bisa rutin Instagram Misalnya di Youtube Juga bisa bikin konten Mereka kadang menyerahkan Udah tolong dong Instagramnya diolah Ya kan Dibagusin Nah itu kita bisa Dapat ditambahan dari situ Ya atau enggak Peluang lagi apa Kita jadi brand ambasador Ya jadi brand ambasador Wah itu enak banget Ya saya udah ngalamin Di beberapa brand Itu enak banget Ya jadi Jadi peluangnya itu Luas dari dengan kita Ngonten itu Banyak peluang-peluang Yang bisa tercipta Atau bahkan kita lagi Jalan-jalan kemana nih Eh ternyata ada yang kenal Ya ada yang kenal Contoh kayak kemarin saya wedding Ternyata hotelnya kenal saya Akhirnya apa Saya bayar harga kamar Yang harga hanya Deluxe Saya dapet yang VIP family Wah jadi naiknya itu langsung Dua level Atau tiga level di atas Dan tuh Wah itu pokoknya Kelas yang paling atasnya Karena mereka kenal Yaudah lah Ini gue support Di kamar hotelnya Langsung di upgrade Yang gede Terus ada yang Restoran lagi Pokoknya Lu punya wedding Cateringnya harus dari gue Ya kan Makanannya harus dari gue Itu gratis semuanya Ya jadi Itulah plus minusnya Peluangnya yang bisa didapet ya Terus Pendapatan Yang tadi ini Pendapatan kita itu Bisa Bisa kita atur sendiri Mau besar Mau kecil Kita bisa atur Misalnya kita dapet Endosan Berapa biayanya Ya Kalau saya sih Gak pernah matok Awalnya ya Jadi Biasanya saya dibayar itu Dengan Dari restoran Misalnya saya bilang Udah Yang penting gantiin saya ongkos aja Pertama awal Saya cuma dibayar 100 ribu Ya dari 100 ribu itu Saya bilang Udah Saya menjadikan patokan 100 ribu itu Gak memberatkan buat restoran Ya udah Yang penting gantiin saya deh Uang transport saya 100 ribu Misalnya gitu Karena kan Saya bisa tempuh dengan Masih menggunakan motor Wah masih aman lah Bensin masih kebayar Terus makan juga kan gratis Udah Nah Lambat laun Dari 100 ribu itu Ternyata ada orang yang Transport saya 500 ribu Ya Satu restoran Transfer saya 500 ribu Dua restoran Transfer saya juga 500 ribu Wah disitu saya mikir Berarti harga saya Udah di level 500 Dari situ saya bikin Kalau ada yang nanya Berapa sih ratenya 500 ribu Terus naik 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 Sampai akhirnya bisa 2,5 juta Ya kan Jadi itu semua dari Restoran yang matokin Harga saya sendiri Jadi mereka yang transfer saya Jadi 2,5 juta itu Awalnya lucu juga Saya bilang kan Dulu di level saya 1 juta nih Eh 1,5 Ya waktu udah 1,5 Ternyata dia puas banget Puas banget sama hasilnya Akhirnya udah dia bilang Saya transfer lebihan ya Nah di transfer 2,5 juta Wah itu Wah saya bilang Wah ini Ini satu restoran apa semua ya Yaudah Saya nggak mau ngambil patukan 2,5 Saya tetap ngambil Jadi 1,5 Misalnya dulu-dulu Yaudah 1,5 1,5 1,5 Yang transfer itu jadi 2 juta 2 juta Jadi dari saya punya Rate 1,5 Di transfer 2 juta Wah ini boleh juga nih Yaudah Saya bikin aja 2 juta Di transfer 2,5 Jadi mereka yang naikin Rate saya sendiri Ya seperti itu Sampai hari ini tuh Naik terus lah pokoknya Jadi pendapatannya tuh Bisa fleksibel Ya jadi Buy negosiasi aja Oke Itu yang enaknya Nah selanjutnya nih Sebelum yang terakhir Waktu saya udah Wah udah setengah 9 lewat Tips menjadi vlogger Kita mesti tahu Marketnya Tentukan pilihan konten Lalu jadilah orang Yang paling ngerti Konten kita sendiri Dengan cara melakukan Riset yang dalam Untuk konten kita Contoh saya food Ya kita mesti Observasi dulu Misalnya Rasa nasi goreng itu Yang orang suka Seperti apa Terus biasanya Kalau nasi goreng Isinya baso sosis Misalnya itu Baso sosisnya Rasanya seperti apa Kita harus riset Kita harus observasi Kita harus membiasakan Jadi kita Makan dulu Kalau saya gitu Sebelum saya ngevlog Biasanya saya makan dulu Diam-diam Saya pesen Saya beli Saya makan dulu Supaya saya tahu nih Oh ini rasanya ada apa aja Seperti apa Ya supaya Supaya Oh pas saya ngomong gitu Saya menjadi orang yang lebih tahu Daripada Yang nonton Ya jadi kalau saya bilang Ini rasanya Asin Ya udah Kalian harus percaya ini asin Karena saya lebih tahu Ya kalau misalnya Kalian mau review gadget Ya kan Misalnya tentang handphone Spek yang tadi Wow spek Xiaomi Redmi 8 Lite Itu kamera depan 24 megapiksel Kamera belakang 12 megapiksel Nah kita harus benar-benar tahu Jangan sampai kita salah Menginformasikan Ya jadi Jadilah orang yang paling tahu Dalam konten kita sendiri Ya jadi harus cari riset Harus kita observasi Nah latih gaya bicara Yang tadi Ya yang ditanya Bagaimana cara bicara Depan Kamera Latih cara bicara Ini dengan gimana Depan cermin Ngomong Halo Misalnya dari introduce Kita punya Ya kita punya self Kita punya diri Halo nama saya Wilson Saya umur berapa Nah itu kita latihan tuh Setiap hari dicermin Hanya ngomongan itu aja lah Kita tahu kan diri kita sendiri kan Nama kita siapa Umur kita berapa Kita lahirnya kapan Dimana Terus tinggi badan kita berapa Berat badan kita berapa Ya kan Hobi kita apa Makanan kesukaan kita apa Itu udah tujuh Yang bisa kita latih Contoh gini Depan kamera Halo Nama gue Wilson Bison Gue kelahiran Tahun Blah 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 Tinggi badan saya 170 Berat badan saya 71 Kilo Dan saya hobinya Makan Hal-hal kayak gitu Latih terus Dari yang pendek-pendek Dari mulai 1 menit 2 menit 3 menit Terus ngomong 5 menit Tanpa henti Itu dilatih depan cermin Ya ngomong Terus cara kedua gimana Kita lihat tokoh idola kita Lalu kita ATM ATM itu apa Amati Tiru Modifikasi Jadi kita lihat nih Ya kan Siapa nih idola kita nih Wah misalnya idola saya Si A Wah kita tiru nih Gaya ngomong dia gimana Wah seperti ini Gaya ngomongnya Oke Kita modifikasi Dengan apa yang kita enjoy Ya dengan gayanya dia Kita modifikasi Ke gaya kita Kita Gabungkan Jadi kita enjoynya dimana Ya Seperti itu Jadi amati Tiru Modifikasi Ya Terus duet Sama orang yang lebih profesional Ini yang saya lakukan Ke orang lain yang mau belajar Nge-vlog Ya jadi Saya kan memang kebetulan 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 basic saya adalah MC Saya MC Saya presenter Basic saya Jadi mungkin saya bicara depan kamera Udah lebih mudah Dibandingin orang-orang yang baru Ngomong depan kamera Atau mungkin baru Terjun ke dunia public speaking Ya Jadi Saat Saat ada yang mau belajar nih Nge-youtube Mereka bilang selalu Kak Saya Apa Bro Gue tuh Gak bisa ngomong depan kamera Kayak lu Gak bisa ngomongnya lancar Ngomongnya tuh Mikir Gak bisa langsung Wah tiba-tiba ada kejadian ini Kita mesti ngomong apa Ada kejadian ini Mesti ngomong apa Itu gak bisa Lalu apa yang saya bilang Ayo Duet sama gue Kita taktokan Kita bikin percakapan Ya Nanti gue sebagai pemancing Lu sebagai penjawab Jadi lu jawab aja Apa yang gue tanya Ya itu untuk berarti apa Kreativitas Ya Untuk berarti improvement Jadi improvisasinya seperti apa Saat ditanya ini Wah dia bisa langsung bisa jawab Tapi dia bilang Tapi ditanya jangan susah-susah ya Nah tenang Saya nanya pasti seputaran Apa yang dia tahu Jadi saya pancing Saya hanya sebagai pemancing Supaya dia biasa Akhirnya setelah Bikin konten berapa bulan Gitu kan Barang-barang terus Akhirnya saya bilang Udah ini waktunya lu bisa sendiri Yuk bisa Ngomong sendiri Yakin Ya kan Wah yakin Pokoknya ngomong sendiri Seperti kayak tadi Seperti kayak kemarin Misalnya Lu inget aja apa yang gue tanya Itu menjadi bahan Kita bicara Seperti itu ya Jadi akhirnya udah Dia mulai berbandingkan Sampai akhirnya sekarang Udah mandiri Dan lu Wow Udah lebih luar biasa sekarang ya Reviewnya Jadi Itu bisa dilakukan Kita harus berduet Atau kolaborasi Dengan yang lebih profesional Terus ikutin kursus Public speaking Kalau memang kita benar-benar Tidak punya tandem money Tidak ada orang yang bisa kita ajak Untuk berduet Udah ikut aja Kelas-kelas public speaking Sekarang banyak banget kok Kelas-kelas public speaking Kita bisa ikutin ya Ikutin kelas public speaking Supaya tahu Bagaimana sih metode ngomongnya Bagaimana sih Kita Untuk Bisa menyambung Setiap kata Di setiap kejadian Tidak putus Dan itu semua menjadi Satu kesatuan yang Yang bagus gitu Tanpa Tanpa sekedar Kita bisa gitu kan Sebenarnya Nah itu harus latihan Oke Nah terus konsisten Tadi udah nanya di atas Susah Paling susah adalah konsisten Betul Ya Saya juga awal-awal susah Tapi Kita harus niat dalam diri kita sendiri Kita mau konsisten gak Kita mau maju gak Kita mau berkembang gak Kita mau bisa gak Kalau mau yaudah Kita konsisten Jadi dulu saya Merasa setiap hari itu berat Ya kan Akhirnya saya Perkecil jadi seminggu tiga kali Ya kan Seminggu tiga kali Kenyata juga berat Beratnya apa Harus nyari konten setiap hari Harus syuting setiap hari Ya kan Jadi kadang Kita punya kesibukan lain kan Wah berat Akhirnya Udah Fix Saya tetapkan seminggu dua kali Itu selasa sama Jumat Jamnya jam tujuh malam Ya kan Saya tentuin itu Lalu saya syuting Misalnya setiap hari Rabu Saya syuting setiap hari Rabu Kalau bisa dapet dua konten Dua konten Ya kan Pokoknya saya syuting terus Setiap hari Rabu Ngumpulin stok Saya ngedit Di kamis bisa ngedit Untuk tayang Jumat Ngedit di Sabtu Minggu Untuk tayang Selasa Ya Itu langsung kita posting di Youtube Mungkin kalau yang udah main Youtube Tau kita bisa jadwalkan Udah jadwalkan aja Ya jadi kita edit Banyakan Edit gabruk Ya kan Banyakan aja nih Ngedit nih Wah gabruk Udah jadwalkan Oh yang ini untuk tanggal segini Yang ini untuk tanggal ini Yang ini untuk tanggal ini Udah jadwalkan semua Jadi kita masih bisa fresh Masih punya luang waktu Untuk kita syuting lagi Ya jadi kita kumpulin dulu materinya Kita kumpulin dulu syutingnya Misalnya Kita mau syuting satu bulan Seminggu dua kali Berarti delapan video Kumpulin empat video Kita kumpulin syuting dulu empat video Ya kan Jadi Asumsinya adalah dua minggu Kita udah bisa tayang Ya jadi kita udah ada empat video Kita edit empat-empatnya Kita jadwalkan Berarti start di bulan depan Ya Bulan depan langsung dijadwalkan Oh selesai Jumat Selesai Jumat Selesai Jumat Udah Terus syuting lagi Syuting lagi Jadi akhirnya nih Jadwalkan gak pernah putus Ya jadi seperti itu tipsnya Harus konsisten Oke Nah Yang terakhir nih ya Sebelum penutupan Saya selalu percaya sama kata-kata ini Berbicara selayaknya pemimpi Maka mimpi-mimpi akan jadi nyata ya Silahkan kalian tiru kata-kata ini Di rumah masing-masing Bersuara sekeras mungkin Karena saya yakin Setiap perkataan kita Adalah doa yang kita lagi panjatkan Mudah-mudahan Dan mereka lewat Ya kan Didengar sama Allah Langsung dibuat nyata Ya jadi Kita ulang sama-sama Di rumah masing-masing Ngomong aja Berbicara lah Selayaknya pemimpi Maka mimpimu Menjadi nyata Ingat Mimpimu akan menjadi nyata Dan akhir kata Saya Wilson Bison Ini ada link telegram saya juga Dan ini Sosial media saya Terima kasih Saya kembalikan lagi ke Admin Silahkan mas Di take over Oke Mantap nih Mau minum dulu gak mas? Kayaknya Ya saya minum dulu ya Waduh Luar biasa ya Oke mantap nih Semangat banget nih Oke teman-teman Tadi Memang sempat Dilantarkan juga oleh Kak Wilson Bahwa next tuh Masih akan ada lanjutannya Mungkin Boleh ceritain Dikit lagi gak sih Kak Wilson Misalkan Apa nih nanti Yang ngebedain Kelas ini Sama yang Master kelasnya ini Apa yang lebih akan Diajarkan Yang pasti sih Kelas yang selanjutnya sih Akan lebih mendalam Kita akan lebih detail Karena kan ini kan Dengan tiga tema ini Kita padatin semua Nanti di nextnya mungkin Ya kita bisa bahas Tentang public speakingnya Lebih 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 lancar Sama ya Mungkin tadi banyak pertanyaan Yang editing ya mas ya Saya tunggu Saya punya materi Bentar Saya buka dulu Supaya gak salah ya Bentar mas Nah Untuk yang Nanti tanggal Empat itu Nah ini Bagaimana kita bikin Plan di video konten Yang tadi saya bilang Saya singgung terakhir Terus Berbicara di depan kamera Seperti apa Terus tips video editingnya Sama bagaimana Mempublish Dan Ya apa yang udah kita kontenin Jadi materi itu Yang bakal kita bahas tuh Ya Empat topik itu Yang akan kita bahas Mendetil banget mas Oke Antap Jadi teman-teman silahkan Untuk daftar Karena dari Dari sini Nanti Masih banyak yang akan dibahas Oleh Kak Wilson Dan Yang pastinya Sangat bermanfaat Nanti Untuk teman-teman Yang memang ingin Mendalami Sebagai vlogger Atau Membuat vlog Oke boleh Mungkin Sekarang Tadi emang sempat Ada beberapa pertanyaan Yang sudah dijawab Ya kalau Oh iya Tambahin lagi nih mas Mungkin kalau ada yang mau daftar tanggal 4 Kita bisa kasih diskon kali mas ya Iya Betul Oke harganya spesial ya mas ya Nanti kita Kita sembunyiin aja dulu ya Oke Oke tinggal bilang Udah ngikutin kelas yang tanggal hari ini Nanti Wah bisa itu Bisa Bisa lebih murah ya mas ya Boleh Boleh di screenshot Aja Ini apa Zoom ini Terus nanti di tag ke Instagramnya Kak Wilson dan Amazing ID Nanti Akan Dikasih promo code Wih mantap Amazing itu emang the best banget lah Pokoknya ada Jadi yang belum download Amazing Download Amazing sekarang Gunain Oke Silahkan teman-teman Yang masih ada pertanyaan Kita masih punya waktu Mungkin 5 menit lagi Tapi Kalau yang ini udah dijawab belum Kak Wilson Yang mana nih Yang dari Kak Isa Karuniawati Menentukan topik Di Q&A Oke saya bacakan lah ya Oke boleh-boleh Kak izin bertanya Bagaimana membeli dan menentukan topik terbaik Apabila saya masih Labil Untuk menentukan topik yang saya minat Misalnya saya dapat membuat video kesehatan Tapi esoknya saya moodnya Konten makanan Terus kemudian rencana Buat video motivasi juga Mohon bantuannya Terima kasih Nah Tips yang dialamin oleh semua orang ini mas Jadi ini Tips yang saya alamin dulu juga sama Ya kan Semua tips yang kita alamin sama Karena apa kita merasa Saat bikin video konten yang satu Wah ternyata sepi Uh kayaknya kita ngeliat si A Bikin itu rame Kita mau ikutan Eh ternyata pas kita ikutan Sepi juga Ah iya gitu lebih rame Kita bikin itu Ah itu Akhirnya saya bilang itu gak jadi-jadi Jadi Tentuin aja Kita lebih nyaman dimana Contoh gini Tadi kan dari kesehatan Makanan motivasi Bikin dulu tiga-tiganya Bikin dulu tiga-tiganya Itu kurang lebih Misalnya kesehatan Bikin dua video Makanan Bikin dua video Terus untuk yang motivasi Bikin dua video Nah dari itu kita tahu tuh Kita lebih nyaman yang mana sih Bikin videonya Nah dari situ baru udah Kalau kita Oh kita lebih nyaman untuk bikin yang makanan nih Sudah tutup mata Tutup telinga Fokus Bikin makanan Itu tips saya Apapun yang terjadi Bikin makanan Sampai Ada satu video kalian Meledak Ada satu video kalian yang penontonnya lebih dari 5 ribu Sudah itu udah Wow Sudah mantep Jadi maksudnya dari awal tuh emang udah Langsung ditentuin aja Nisnya kemana gitu Betul Betul Jadi jawabin jangan tahu luas ya Tadi tiga udah cukup Tiga udah cukup Jangan Jangan Wah udah motivasi Saya mau traveling juga Saya mau Mau Mandi lumpur misalnya Wah ini kan terlalu banyak nih Udah Tentuin video udah cukup Bikin dulu Supaya kita dapat nis yang lebih Lebih kecilnya ya Udah itu langsung difokusin aja Oke Mantep Oke ini ada Ada komen lagi nih di chatnya Teknik Teknik pengambilan video itu Belum diajarkan Oke mungkin di masterclass nanti ada ya Sedikit ya tentang Ya masterclass nanti saya Akan Akan kita bikin ini aja ya Dikit teknik Kita nanti share screen Langsung dari handphone Kita share screen bagaimana teknik Ngambil video ya Oke Tuh Kasih Rahudin Alit Silahkan Untuk join masterclassnya Oke Silahkan teman-teman Yang masih ada pertanyaan Oke Oke Tadi di komen lagi Sampai jawab ya Nah Kalau upload video youtube apa Pasti ada yang lihat Atau cara supaya ditonton Gimana Kalau Pasti ada yang lihat Pasti ada yang lihat Pasti ada yang lihat Walaupun satu orang pun Pasti ada yang lihat Satu orang udah yang lihat kan Pasti ada yang lihat Nggak mungkin Nggak ada yang lihat Nggak mungkin nol Ya percaya saya Nggak mungkin nol Iya kan kita kan bisa nge-broadcast Kita bisa nge-share link Teman-teman kan Minimal yang tadi saya bilang Mas Minimal yang tadi saya bilang Keluarga kita udah pasti nonton Udah pasti nonton keluarga kita Nggak mungkin keluarga kita Nggak nonton Walau Video yang 5 Kita bikin Menurut 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 Minimal nonton Minimal nonton Pasti ada yang nonton Jadi jangan takut Oke Nah tipsnya Supaya video kita Banyak yang lihat Jadi Hakin video yang berkualitas Kalau buat saya itu berkualitas itu berarti informatif Ya informatif itu berarti Orang tahu nih Apa yang mau di nonton video kita Ya Misalnya saya sering nanya nih Sering nanya ke penonton saya Misalnya ke viewer saya Saya sering nanya Kalau Dapat Ya kan Misalnya mereka bilang nih Ada yang jawab Oh iya Gue dapat Jadi tahu Kalau makan enak daerah sini Nggak susung Loh gitu Jadi gue tahu Ya Terus Gue kalau nonton video itu Gue terhibur Gitu Kalau walaupun lo nonton Kanan Ya Hibur Itu Semacam hiburan Jadi Terus ke Ota Kita pakai Comment Entah kita pakai DM Atau pakai IG Gitu Sama audiens kita Kita bikin interaksi Sama audiens kita Kita Jadi kita itu Ikatan sama audiens kita Ya Supaya kita tahu Menonton kita Mau yang kemana sih Nah kalau udah tahu itu Udah Perkuat karakter kita Fokus sama karakter kita Pasti lama-lama Orang suka Orang meledak Gitu Jadi jangan takut Wah kita bikin 10 video Pasti ada satu yang meledak Pasti ada Gitu ya Gitu Atau enggak bikin 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 banyak lah 20 Saya aja video saya Meledak itu di video saya Yang ke 50 Baru ada yang Yang ke 50 ya Butuh waktu berapa Lama tuh Saya Waktu meledak Jadi kan kalau di Youtube itu kan Bisa dimonetasi itu kan Dengan 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang ya Jadi saya Sampai ke 1000 subscriber itu Saya dalam waktu 11 bulan 11 bulan Dan 4000 jam tayang Itu di Pas setahun Di 4000 jam tayang itu pas setahun Jadi pas benar-benar setahun Itu pas benar-benar dimonetize Dan itu benar-benar pas ada Dua video yang meledak Dua video yang view rate Itu bisa sampai 30 ribu Gitu Jadi gara-gara itu Langsung ber Langsung legit Tanpa batas lah Kita kadang bingung ya mas Dulu Saya kita nyari dari 0 sampai 100 Itu susah banget 0 sampai 100 Itu susah banget Saya sampai kadang dulu tuh Binjem handphone Eh handphone lu sini deh Kita klik-klikin sendiri Kalau enggak Topol sampai tuh Kita klikin sendiri Itu susah banget Tapi kalau udah satu video kita viral Itu kita enggak tahu Datangnya Subscriber itu dari mana Itu kita enggak tahu Tiba-tiba cepet Naik terus hebohnya Cepet banget Gitu Ya jadi jangan takut Tapi kalau konten sih Yang penting konsisten ya Maksudnya Terus ada gitu Jadi enggak Tiba-tiba ngilang Sebulan Dua bulan Terus dibawa ke konten lagi Atau Gimana tuh Misalkan Apa Rentang waktunya Dari satu video ke satu video lain Paling lama Atau ada formula khusus gak sih Kalau saya sih percaya gini Percaya sama Logatma YouTube Yang sampai hari ini belum berubah ya Jadi Robotnya YouTube itu Adalah membaca kebiasaan Kalau memang kita Mau tinggal sebulan sekali Ya kan Terapkan itu Minimal 6 bulan Ya kan Karena durasi Nggak upload kita jadi Semedikit kan Semen 6 kali kan Jadi Tapi dengan kita Terapkan itu minimal 6 bulan Sebulan sekali Ya YouTube tahu tuh Oh kebiasaan kita upload video Semen sebulan sekali Ya kan Nanti mungkin pas video kita tayang Di bulan berikutnya YouTube bisa bantu Untuk mempromokannya Ke timeline-timeline orang Yang gak upload kita Ya Jadi butuh waktu lebih lama Kalau kita mau sebulan kali Kalau kita mau setiap hari Harus setiap hari Selama 3 bulan berturut-turut Jangan putus Selama 3 bulan Setiap hari Di harinya setiap hari Terus di jamnya yang sama semua Misalnya Semen sampai minggu kan Berarti setiap hari Jamnya mau jam 7 malam terus Setiap jam 7 malam Posting terus Apa yang penting Ya Ada yang nonton Ada yang nonton Pokoknya posting aja Mau durasi cuma 5 menit Mau durasi cuma 3 menit Mau durasi 10 menit Yang penting posting Dengan konten yang udah kita bikin Kita konten makanan Udah setiap hari Bikin konten makanan Kita makan siang Makan malam kan udah konten tuh Udah bisa buat 2 hari Bikin lagi Kita konten masak apa Pokoknya berhubungan dengan makanan Setiap hari Selama 3 bulan Itu juga berlaku Untuk seminggu Jadi kita harus Selama mini 3 bulan Kita memanipulasi Sini YouTube ini Oh kita bikin konten Seminggu 2 kali ini Nanti pas berikutnya Kita mau tayang Udah siap nih Untuk membuat Kita pergi Oke Oke Mantap Jangan menyerah Nah pokoknya Jangan menyerah Tetap konsisten Pak Wilson pun Untuk ada di level Sampai Apa Butuh 11 bulan Tadi Sampai bisa dimonetize Jadi teman-teman Jangan menyerah Oke Mungkin itu pertanyaan terakhir Yang dijawab tadi Oh kalau disanya Ini nih Ada sinyal Pertanyaan terakhir Yang dari Save Itu Save Mika Save Mike Wow Salam hormat Save Nah jadi Waduh sering Ngeliat vlog saya Liput soal FNB Makanya terus belajar nih Mantap Lanjutkan save Bikin konten masak Saya ntar ikut join Kita kolaborasi Kita masak bareng ya Nah Terus waktu review Produk FNB itu Apakah komentar real Atau gimana Nah ini Jadi yang tadi Saya singgung di awal Kita tuh di makanan Itu abu-abu Jadi kita gak bisa bilang Gak enak Ya kan Saat ada Satu restoran Saya ada Dapet Dapet Tiga atau empat Restoran tuh Yang bener-bener Rasanya tuh gak karuan Kacau Saat gak karuan Gak enak Saya bilang ke ownernya Maaf Untuk ini Saya gak bisa tayang Karena rasanya Buat saya tuh Gak Gak terlalu Enak di lidah Gak Gak terlalu nyaman Untuk dinikmatin Ini dua opsi Uang Eh Sana saya balikin Ada Visi menu Visi menu dulu Dia bagusin menunya Dia masak lagi Nanti saya tes lagi Kalau sampai tesnya udah enak Saya bikin konten ulang Saya ngerekam ulang Saya shoot ulang Ya Jadi itu Jadi Saya gak pernah bilang Makanan itu gak enak Di Youtube saya Saat tayang Nah Karena saya percaya Di dalam satu plating Dalam satu wadah Ya Itu udah pasti Misalnya kita nasi goreng Nasi goreng Bakso sosis Misalnya Anggaplah yang gak enak Itu baksonya Ya kan Yaudah Kita tinggal bilang Wah Kalau udah nasi goreng Bakso sosis ini Saya yang paling suka tuh Sosisnya Jadi bahsonya gak usah kita bahas Yang enaknya aja kita bahas Sosisnya nih Wah sosisnya ini berasa banget Berasa ayamnya tuh kuat banget Wah ini tingkat teksturnya pun enak Kekenyalanannya pun pas Dan nasi gorengnya pun Wah Dengan Nasi yang Agak sedikit bau-bau Gosong yang enak kan Dengan rasa yang pas Nah kayak gitu-gitu Jadi si bahsonya memang udah gak enak Kita gak usah bahas Kita gak usah bingung Gitu Kita diemin aja Kita skip aja Jadi mungkin netizen juga Yaudah lah gitu kan Tapi kan mereka tahu Yang enak tuh sosisnya Jadi seperti itu Jadi jangan Jangan pernah kita menjatuhkan juga Untuk restoran Gak enak kita ngomong Wah ini Basonya sih gak enak Buat gue sih Jangan deh Lu jangan pesen basonya Nah itu Kasih yang jualan Ya kita harus memikirkan Nasib yang jualan juga Karena belum tentu Ya video kita belum tentu Gak ada yang nonton Ya kan Jadi Jadi kadang yang julid Yang menyimpang Itu langsung viral Kadang begitu Ya karena saya waktu itu Gini mas Saya pernah rekamin Video supermarket jain Itu bangkrut Ya kan Iseng-iseng Ngerekamin nih Supermarket jain Bangkrut nih Barang-barangnya banyak disel Itu meledak viral Ya kan Jadi kita gak tahu Gak tahu kapan Di video mana Kita bisa meledak Hati-hati Kita kalau bisa bikin konten Jangan pernah menjatuhkan Gitu Ya itu mungkin Mudah-mudahan kejawab ya mas ya Oke yang penting Kolaborasi ya Sangat penting Untuk ngembangin Growth-nya Content Creator Oke mungkin itu Pertanyaan-pertanyaan terakhir Yang sudah dijawab Atau Kak Wilson Mau Baca Beberapa pertanyaan lagi Ada lagi gak Kayaknya udah ya Udah Ya mungkin Untuk teman-teman Yang masih punya banyak pertanyaan Ya tidak ada Salahnya Untuk Join Masterclass Tadi yang sudah ditampilkan Insya Allah Atau mudah-mudahan Nanti Manfaatnya akan Lebih baik lagi Nanti mungkin Teman-teman akan Upskilling Atau Meningkatkan skillnya Untuk menjadi vlogger Dari sisi Bagaimana Mempublish Atau memproduce Satu Video Youtube Yang akan Diajarkan langsung Oleh Kak Wilson Tangga Coba cek lagi 4 Desember 4 Desember Oke langsung daftar Yang mau Discon silahkan Untuk tag Kami di Instagram Di AmazingID Dan di Instagramnya Kak Wilson Apa Instagramnya Kak Wilson? Wilson Underscon Bison Di Tektek Nanti saya pasti Repose semua Kalau ada yang mau Collab pun Monggo Silahkan Boleh ya mas Apalagi nanti Setelah masterclass Kalau misalkan Udah bisa bikin Konten Mau collab Bikin konten yang Kita langsung Praktik nyata ya mas Jadi Ada Kelanjutan Setelah udah masterclass Namanya udah master Harus Di Aplikasikan Menjadi nyata Betul mas? Oke Mantap Oke Mungkin Boleh saya tutup Kak Wilson Boleh Karena waktupun Sudah Cukup Dan teman-teman Amazing Terima kasih Atas partisipasinya Kami tunggu lagi Di Kesempatan Berikutnya Yaitu di Masterclass Bersama Kak Wilson Bison Mohon maaf Jika ada kesalahan Atau kekurangannya Dan Untuk grup Whatsapp Akan terus Diaktifkan Silahkan Yang ingin Sharing-sharing Atau diskusi Tentang Clogging Atau Clogger Itu boleh banget Di Whatsapp group Kita tidak akan Shutdown Whatsappnya Dan sekali lagi Untuk yang Ingin Disertifikan Silahkan boleh Isi Absennya Yang tadi Udah di share Oke terima kasih Kak Wilson Mungkin ada Kata-kata Penutup Untuk Oke kata-kata Penutup saya Tadi Sudah ya Nah yang tadi Itu berkira Selain pemimpi Maka mimpi itu Akan menjadi nyata Amin Oke Mantap Oke terima kasih Saya undur diri Terima kasih Pada amazing team Yang telah Membantu Kesuksesan Whatsapp ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Thank you semua Thank you Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati